Sorotan publik kini mengarah ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mengadili gugatan putusan uji materi Mahkamah Konstitusi yang memutuskan syarat batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Sementara Komisi Pemilihan Umum juga tengah menunggu kesediaan DPR menggelar rapat atas putusan MK tentang syarat batas usia Capres-Cawapres. Sudah dua hari tiga hakim Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bersidang. Mereka mesti memutuskan perkara yang kini jadi sorotan masyarakat yakni putusan Mahkamah Konstitusi tentang syarat batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Putusan ini digugat sejumlah alih hukum karena dianggap ada benturan kepentingan antara hakim dan pengaju gugatan serta ada dugaan kepentingan politik. Bahwa memang banyak sekali masalah terutama tentu saja kaitannya dengan benturan kepentingan. Karena kalau kita buka Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang namanya benturan kepentingan itu tidak harus antara pemohon dengan hakim tapi orang yang punya kepentingan terhadap perkara itu dengan hakim. Dan kita bisa lihat di permohonan yang dimenangkan itu permohonan nomor 90 yang Almas Saki Biru itu namanya Gibran disebut. Almas sebagai fansnya. Iya katanya pengagumnya Gibran. Jadi itu saja sudah kelihatan. Dan memang biasanya Mahkamah Konstitusi itu lebih ketat kalau menilai legal standing orang untuk memohonkan sesuatu. Kadang-kadang orang yang tidak ada di DPR saja kalau menyoal Undang-Undang Pemilu itu biasanya langsung tidak dapat diterima. Kok ini seorang yang pengagum Gibran saja bisa diterima? Tapi yang kita masalahkan di sini adalah cara berpolitiknya yang jadi rusak. Jadi kalau Bang Fahri tadi bilang ini sistemnya emang rusak. Tapi ini yang terjadi sekarang menurut saya adalah dinasti Jokowi ini menggunakan sistem yang rusak itu tambah merusak dengan menyeret MK ke tengah pertikaian. Hakim yang dimaksud adalah Anwar Usman dan pengaji hugatannya adalah seorang pengagum Gibran Raka Bumingaka Balikota Solo yang adalah putra sulung Presiden Jokowi Dodo. Status Anwar saat memutuskan adalah Paman Gibran. Atas putusan itu Gibran bisa mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum sebagai calon wakil Presiden untuk Prabowo Subianto. Lalu, apakah lewat Majelis Kehormatan putusan MK bisa batal? Yang pasti, Majelis yang dipimpin Ketua Pertama MK, Jimnia Sidik sedang meneliti dengan saksama gugatan yang dilaporkan. Nanti saya kan punya pendapat, tapi jangan, jangan sekarang. Sementara, Komisi Pemilihan Umum kini tengah menunggu putusan Majelis Kehormatan. Selain juga menunggu kesediaan Komisi Dua Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat konsultasi dengan KPU untuk perubahan peraturan KPU tentang syarat usia Capres-Cawapres. KPU itu yang diperhatikan adalah Amar Putusannya atau Putusannya. Soal yang lain-lain bukan menjadi ranah KPU untuk membuat peningguan. Kalau buruknya misalnya Gibran tidak sah menjadi Capres, apakah bisa digantikan di tengah jalan? Kami sudah bisa memastikan sekarang ya. Nanti kan masih kita verifikasi dulu. Kalau menurut ketentuan undang-undang, kalau ada yang dinyatakan tidak, umum disarat masih bisa. Diganti sampai tanggal 13. Iya. Kalau di revisi ke PKPU? KPU sudah mengirim surat konsultasi ke KPU. Tanggal berapa? KPU sudah mengirim surat. Oh, belum ada tanggap dari KPU. Tapi, menilik batasan gugatan, para ahli hukum yang menggugat sudah jelas. Para penggugat tak menyertakan cakupan konsekuensi atas putusan MK, apakah batal atau tidak. Karena penggugat hanya ingin meregakkan etika dan sanksi untuk Anwar Usman. Putusan MK itu bersifat final and binding. Final itu artinya mempunyai kekuatan hukum tetap. Binding itu artinya adalah mengikat langsung sejak diucapkan. Dengan demikian, maka tidak ada sarana untuk kemudian bisa melakukan upaya hukum terhadap putusan yang sudah dijatuhkan oleh MK. Menurut penggugat, saat ini memang ada bias dari ketiga hakim yang menyedangkan gugatan. Lantaran Jim Lee, Ketua Majelis Kehormatan punya kedekatan dengan Prabowo Subianto. Jim Lee menjadi penasihat dan pemberi masukan soal hukum kepada Prabowo. Dalam negara demokrasi, setiap orang punya preferensi. Semua orang punya pilihan politik. Dan publik mungkin sudah tahu pilihan politik dari Prof. Jim Lee kemana. Tapi harapan kami Prof. Jim Lee dengan integritas beliau, kenegarawanan beliau ketika memimpin Mahkamah Konstitusi, tidak terpengaruh dengan kondisi yang sekarang. Ini dua yang lain, harapan kita besar ke dua anggota MK-MK yang lain. Sehingga kalau satu lawan dua, ya seharusnya dua yang masih. Dengan batasan gugatan ke Majelis Kehormatan, saat ini tak ada peluang dampaknya bagi Gibran, sebagai bakal Cawapres buat Prabowo Subianto. Sehingga, bila sesuai gugatan, maka yang terkena dampak hanya para hakim konstitusi yang dilaporkan melanggar etika, terutama Anwar Usman, Ketua MK yang juga paman dari Gibran, Raka Bumingraka. Tim Liputan, Kompas TV